Inilah News Update Berita 1, saya Donny De Geyser. Mangkraknya rencana pembangunan di Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta membuat kawasan eks-lokalisasi itu terlantar. Puluhan bangunan liar pun kembali bermunculan. Sedikitnya terdapat 50 bangunan liar semi-permanen yang kembali muncul di kawasan eks-gusuran Kalijodo di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Bangunan ini dibangun kembali oleh warga korban pengusuran yang mayoritas merupakan pendatang. Warga beralasan terpaksa kembali tinggal di kolong jalan tol karena tidak mampu membayar sewa kontrakan setelah terkena pengusuran. Camat penjaringan mengaku sudah meminta warga di kawasan ini membongkar bangunan mereka, namun tidak diindahkan warga. Bahkan warga mencoba melakukan negosiasi dengan aparat agar tidak kembali digusur. Ketidakmampuan mereka untuk selama ini ngontrak. Kalau mereka ngontrak, mereka harus menggunakan ruang. Jadi mereka bangun lagi di sini? Jadi mereka bangun lagi di sini. Bangun juga bukan sekedar bangun ya. Ini cuma ranjang saja, cuma ranjang. Bukan rumah loh. Nah ini mau digusur gimana? Tapi tetap kami bertahanan di sini. Alasannya? Karena kami tidak punya tempat berteduh lagi. Ada data di saya semuanya 100.